Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Febistiawan27 gimana kabarnya baik-baik aja kan oke teman-teman kali ini saya ingin memberikan info terbaru dari di tahun premium yaitu tentang warna army teman-teman tapi yang beda kali ini arminya bukan hijau teman-teman bukan green bukan army green tapi purple kenapa kok bisa purple yup tidak lain tidak bukan tidak bukan tidak lain karena purple adalah warna dari BTS jadi ini merupakan warna pastel purple yang dijadikan apa ya warna ikonik dari BTS teman-teman jadi itulah kenapa warna purple ini warnanya army oke ini nanti akan saya coba pada helm ini helm putih yang tentunya sudah bekas dan yang harus dilakukan pertama adalah mengamplasnya teman-teman misalnya ini saya pakai weight sanding pakai amplas grid 500 amplas semua bagian agar nanti primer grey nya itu bisa melekat kuat pada helm ini teman-teman oke setelah di amplas cuci kering terus penutupan lipid nya teman-teman ini enggak dilepas karena nanti kalau dilepas susah membaliknya oke setelah itu penyemprotan 9120 primer grey dari diton priming teman-teman semprot 2 sampai 3 lapis dengan jadah waktu 5 menit per lapisnya semprot tipis-tipis saja teman-teman yang penting merata jangan langsung tebal kalau tebal itu nanti lawan 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 lewer teman-teman jadi nanti ada pulau-pulau nya gitu kan enggak enak dilihat santai aja kalem aja yang penting semua bagian tertutup sempurna oleh primer grey teman-teman oke setelah primer grey kering kita lanjut ke warna dasar yaitu 9102 white dari diton premium sama 2 sampai 3 lapis semprot tipis-tipis dengan jadah waktu 5 menit per lapisnya dengan jarak penyemprotan kurang lebih 10 cm oke semprot tipis-tipis harus hati-hati kalau warna putih karena ini rawan lewer kalau warna putih jadi harus tipis-tipis tipis-tipis aja dulu dengan jadah waktu 5 menit ya per lapisnya oke kalau sudah kering nah ini kita semprotkan pastel mint green terus pastel pink dan pastel yellow teman-teman semprotkan disini nah ini nanti buat logo BTS nya oke semprot secara bergantian ya dari mint green terus pastel pink dan pastel yellow oke teman-teman kalau sudah kering lanjut pebuatan logo dari BTS teman-teman menggunakan stripe tip ya ini pakai isolasi kertas terus saya potong sendiri sedemikian hingga ukurannya yang dipotong dengan ukuran sesuai selera sih sebenarnya oke ini kita bentuk logo BTS nya oke teman-teman ini sudah jadi logo BTS nya yuk kita lanjut ke warna inti yaitu warna pastel purple 9530 dari DTone Premium teman-teman oke semprot langsung aja 2-3 lapis juga sih merata tipis-tipis aja dulu teman-teman dengan jeda waktu juga sama 5 menit per lapisnya oke semprot tipis-tipis santai aja teman-teman yang penting enggak dilewer pokoknya semua bagian bisa tertutup semua dengan warna pastel purple ini teman-teman oke kalau kalian ingin mendapatkan produk ini kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini teman-teman langsung aja gas gas oke oke teman-teman setelah selesai dan kering kita lepas ini masking tape-nya yang pada logo oke kita lepas pelan-pelan aja teman-teman santai sabar hati-hati oke oke teman-teman nah inilah jadinya mantap kan oke teman-teman lanjut ke penyemprotan 9128 clear plus activator dari ditan premium semprot 3-4 lapis teman-teman biar glowingnya itu maksimal teman-teman oke dengan cedah waktunya ya sama 5 menit per lapisnya semprot tipis-tipis aja dulu teman-teman dengan jarak penyemprotan kurang lebih 10 cm oke tipis-tipis aja dulu usahakan merata teman-teman oke teman-teman nah iya kan glowing banget kan nah disini kita lepas masking tape yang ada di pelipitnya teman-teman ini lepasnya juga hati-hati tuh hati-hati ya teman-teman taraaa inilah jadinya teman-teman mantep kan buat kalian yang kpoper sejati buat kalian yang army sejati silahkan dicoba ini wajib dicoba ini biar untuk nambah nambah-nambahin koleksi kalian biar BTS banget oke enggak nah inilah teman-teman jadinya untuk mendapatkan produk ini kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman oke oke teman-teman sekian video kali ini jangan lupa like komen share dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya thank you bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati